Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Smart Generation hari ini kita akan membuatkan video bagaimana cara menjawab smarttest melalui Google form yang sudah kami siapkan di portal al-primagama hulusungai jadi pertama-tama silahkan semua di generation buka dulu rosernya kemudian masukkan alamat s.id primagama hulusungai ya Nah tulis cukup tulis s.id primagama hulusungai tanpa ke.com tanpa akhiran yang lainnya kemudian tekan enter setelah itu nanti kalian akan dibawa ke beranda disini kemudian pilih smarttest ya klik smarttest kemudian disini disuruh memilih cabang primagama yang kalian ikuti kemudian pilihlah cabang primagama yang kalian ikuti nanti disini juga kita akan taruh bagaimana video tutorial menggunakan menjawab smarttestnya kemudian pilih siswa primagama berapa misalnya kalian berada di primagama berapa kemudian masukkan kelasnya pilih kelas kalian misalkan kalian berada di kelas 5 SD maka klik 5 SD nah disini disuruh memilih smarttest satu karena baru pertama kaya karena pertama kali kita melakukan smarttest untuk tahun ajaran 2020-2021 maka klik tombol smarttest satu kemudian sesuai dengan jadwal yang biasanya ada di primagama itu kita bagi ada dua mata pelajaran untuk nas 5 SD itu ada tematik dan matematika maka silahkan pilih yang mana yang mau kalian kerjakan lebih dahulu untuk pengerjaan itu hanya bisa satu kali pengerjaan yang bisa kalian lakukan oke selanjutnya kita coba untuk menjawab soal tematik satu nah nanti akan keluar seperti ini smarttest satu tematik kelas 5 SD akan tetapi kalian diharuskan untuk sign in menggunakan akun Gmail kalian maka lakukanlah sign in klik tombol sign in ya kemudian masukkan email kalian ya misalkan ini mal punya kami kemudian klik next terus masukkan lagi passwordnya kemudian klik next lagi nah maka disini sudah disuruh untuk melakukan smarttest kemudian isikan nama kalian kita isi nama disini posar kemudian berikutnya klik namakan disini akan muncul soalnya ya muncul soal silahkan baca soalnya terlebih dahulu kemudian baru menjawab pilihlah jawaban yang tepat nah ini berikut ini merupakan nama pulau-pula besar di Indonesia tidak kecuali nah ini keluar kesini pulau-pulaunya ya apa soalnya ada kemudian multiple choice nya ada maka pilih jawaban yang tepat menurut kalian ya kita kasih contoh dulu ini sembarang aja kami jawab dulu kemudian untuk menjawab itu ada pertanyaan ada ada pilihan ada empat multiple choice silahkan dijawab dan semua wajib dijawab silahkan kalian jawab nanti di rumah masing-masing atau apa yang yang penting secara online ya ada internetnya ya Nah kita coba jawab dulu Oke kemudian ini oke 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 setelah selesai periksa kembali jawaban kalian ya periksa kembali jawaban kalian kemudian apabila ada yang menurut kalian salah ya menurut kalian salah dan mau dibenari dibenarkan maka tinggal pilih jawaban yang benar yang mana misalkan no soal nomor dua ini berikut merupakan sikap dalam masyawarah kecuali blablabla ya kan kita tinggal memilih jawaban yang benar nah tinggal pilih ya tinggal pilih jawaban yang benar kemudian setelah selesai setelah selesai klik tombol kirim untuk mengirimkan nah maka disini tanggapan anda telah direkam lihat skor nah disini kalian sudah bisa melihat nilai kalian masing-masing nah ini ya sudah bisa melihat nilai kalian masing-masing disini ketahuan jawaban yang benar dan jawaban yang salah apabila nilainya nol maka jawabannya salah ya apabila jawabannya nilainya lima maka nilai apa maka jawabannya benar baik kemudian untuk selanjutnya kembali lagi disini ya kembali lagi disini kalian klik tombol reload nah tombol reload nah ini ini kalian sudah sudah apa sudah bisa sudah tidak bisa lagi menjawab untuk soal tematiknya jadi selanjutnya klik tombol di bawahnya ada smart test matematika maka lanjutkan untuk menjawab soal matematika langsung disini aja tulis nama kalian tulis lagi nama kalian kemudian klik tombol berikutnya untuk menjawab soal selanjutnya nah maka disini kalian sudah bisa menjawab untuk soal matematika kemudian sama dengan yang tadi tinggal klik tombol kirim apabila sudah selesai untuk mengerjakan baik smart generation demikian video tutorialnya semoga bisa membantu kalian untuk menjawab soal smart test dan juga tetap mendapatkan hasil yang menurut kalian itu adalah hasil yang paling optimal bagi kalian baik terima kasih namanya hari babila itu berhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati